Intro Hai guys dari Malware Champion Chatur Final Babak 6 mempertemukan juara dunia Chatur Magnus Carlsen Berapa dengan The Promising Player From India Pragnananda Ramis Babu Pastinya akan terjadi partai yang sangat seru Dan saya akan ajak kalian untuk melihat game kedua Dimana Magnus Carlsen dengan sebutan Pemain terbaik di babak permainan akhir The GOAT ya The greatest of all time permainan akhir Menampilkan permainan yang sangat luar biasa Kalian perlu menyimak bagaimana teknik permainan akhir Dari juara dunia Chatur Magnus Carlsen Teman-teman Magnus Carlsen memulai dengan langkah B3 Dan dijawab Pragnananda dengan langkah D5 Kemudian Magnus Gajah B2, hitam Kuda F6, putih Kuda F3, dan hitam C5 Putih lanjutkan dengan E3, hitam E6, dan putih D4 Ini merupakan pembukaan Nimzowit Larsen Attack Sebenarnya Pragnananda lebih familiar dengan pembukaan ini Karena banyak banget pemain India yang menggunakan pembukaan Nimzowit Larsen Attack Sebagai andalan mereka Contoh saja pemain India yang rajin memainkan pembukaan ini adalah Adiban Bhaskaran Kemudian banyak lagi pemain lainnya yang menjadikan Ini senjata rahasia bagi pemain Chatur India Ya, permainan dalam pembukaan Nimzowit Larsen Attack ini Menyajikan permainan kreativitas, teman-teman Dimana putih mengandalkan Gajah Vian Keto di petak B2 Nah, setelah langkah D4, hitam jawab dengan Gajah D6 Putih memukul Pion C5, Gajah memukul Pion, dan putih lanjutkan dengan C4 Hitam melakukan rokade Putih Kuda B ke petak D2, dan hitam Menteri E7 Makanan Anda ingin menutup kekuatan dari Gajah B2 dengan langkah E5 Ya, selanjutnya dia akan kuda ke petak C6 Putih A3, hitam A5, putih Gajah D3, dan hitam Pion memukul C4 Kuda memukul Pion, dan hitam B6 Putih lanjutkan dengan rokade Hitam Kuda B ke petak D7 Putih Kuda D4, hitam Gajah B7, dan putih Gajah E2 Apa tujuan dari menarik Gajah ke petak E2 adalah untuk Gajah F3 Menghilangkan kekuatan dari Gajah di petak B7 Pragnan Anda masuk dengan kuda E4 Putih Gajah F3, hitam Kuda D ke petak F6 Putih Menteri C2, benteng A ke petak C8 Putih A4 Hitam Gajah D5, putih benteng A ke petak C1 Hitam H6, putih Menteri E2 Hitam benteng F ke petak D8 Putih benteng F ke petak D1 Hitam Kuda H7 Lihat permainan manuver dari Pragnan Anda Ramis Babu teman-teman Sekarang tujuannya adalah untuk kuda ke petak G5 Mengancam Gajah di petak F3 Magnus Carlsen tahu itu dan dia langsung menukar Gajah memukul kuda Gajah memukul gajah kuda ke petak B5 Hitam Menteri G5 Ancam Cekmet Memukul Pion G2 Magnus F3 Benteng memukul benteng Benteng memukul benteng Gajah D5 Sekarang mengancam kuda untuk mendapatkan Pion di petak E3 Magnus Carlsen taktis Gajah D4 Gajah memukul gajah Pion memukul gajah Kuda ke petak F6 Pragnan Anda memberikan pion di petak B6 Kuda memukul pion Pragnan Anda masuk dengan benteng C1 Dia ingin ambil advantage Putih tarik kuda ke petak C4 Hitam kuda H5 Ancaman berbahaya disiapkan oleh Pragnan Anda dengan kuda F4 ancam menteri Dan lihatlah masih ada ancaman pada benteng D1 Putih benteng memukul benteng Menteri memukul benteng Raja F2 Gajah memukul kuda Menteri memukul gajah Menteri B2 skak Raja E3 Menteri memukul pion G2 D5 Menteri G1 Raja D3 Menteri D1 Raja E3 Menteri E1 Raja D3 Menteri B1 Raja D2 Ya kenapa Pragnan Anda tidak mau mengambil pion di petak D5 ya? That's the question Kenapa? Ya apabila menteri memukul pion D5 Maka ini akan berbahaya bagi Pragnan Anda Karena hitam akan langsung kalah Menteri memukul menteri Pion memukul menteri dan putih akan mengorbankan pion dengan B4 Anak ini akan jadi kunci kemenangan bagi pemain putih Anaknya akan sekolah Pionnya akan promosi Nah selalu ada purpose Selalu ada alasan dibalik langkah dari Grandmaster Dunia teman-teman Kenapa sih gak mau makan ya? Kenapa gak mau makan dengan pion E? Maka putih Magnus Kasson akan menteri ke petak C8 Sebenarnya ini akan menjadi seimbang sih teman-teman Karena akan ada perpetual check Nah kita tahu ciri khas dari pemain muda Tidak mau mudah Remis ya teman-teman Bahkan di posisi ini sebenarnya Pragnan Anda memiliki keunggulan Apabila dia menebak langkah Menjalankan langkah menteri ke petak G1 Ya apabila raja ke petak D3 Maka hitam akan menteri memukul pion H2 Ini dianggap akan memberikan kemenangan bagi Pragnan Anda Karena kalau memakan pion E6 Hitam akan kuda F4 dan mengambil pion di petak E6 Sementara kalau dorong pion D6 Maka hitam akan memainkan langkah kuda F4 Dan ya ini akan berbahaya bagi Magnus Kasson Nah Kenapa Pragnan Anda tidak menemukan langkah itu Kita bisa lihat waktunya teman-teman Pragnan Anda tinggal 1 menit Karena waktunya krisis Ini permainan 15 menit ya Dengan bonus waktu 10 detik Gak cukup waktunya Akhirnya dia memilih langkah bolak-balik Kemudian ya Akhirnya Putih mendapatkan posisi yang aman Dan malah Pragnan Anda melakukan blunder di langkah berikutnya Dengan memukul pion D5 Putih tepat Menteri C8 Raja H7 dan Menteri C2 Ya terjadi pertukaran Membawa game akhirnya pada permainan akhir Magnus mengorbankan pion B4 Pion memukul pion dan A5 Ya kuda harus mundur ke petak F6 A6 kuda D7 A7 kuda B6 Ini udah 44 langkah Kalian bisa lihat putih memiliki 3 pion Hitam 5 pion Unggul 2 pion Tapi sekarang Kuda dari Pragnan Anda tersandra Karena harus menjaga pion promosi Kalian akan melihat teknik dari Magnus Carson Memanfaatkan posisi ini dengan Raja B3 Hitam Raja F6 Raja memukul pion Hitam kuda A8 Putih Raja C5 Hitam Raja E7 Raja C6 Raja D8 Raja B7 Dan F6 Disini Pragnan Anda memberikan kuda di petak A8 Tapi Magnus tidak mau itu Dan dia pilih Raja C6 Ya kenapa gak mau makan kuda di petak A8 Apa yang ditakutin oleh Magnus Carson Maka Hitam akan membuat posisi Raja C8 Mengunci Raja Dan akan bermain dengan pion promosi ini guys Jadi suksuang gitu posisinya Magnus Raja C6 Hitam H5 Raja memukul pion Raja D7 Raja C5 G5 Gila tipis banget ya Putih Raja D5 Hitam G4 Pion memukul pion Pion memukul pion Raja E4 Hitam Raja C6 Kuda C3 Raja B7 Raja F5 Keadaan menjadi unggul tipis Namun sayang Pragnan Anda Tidak melakukan langkah yang tepat Dimana dia bisa melakukan dorongan pion G3 Untuk menunda Kemenangan dari Magnus Carson Walaupun ya Tetap putih yang dalam posisi unggul Maka Hitam bisa kuda B6 Untuk menjangkau pion di petak G3 ini Oke Kemudian Hitam lanjutkan dengan kuda C7 Putih Raja memukul pion G4 Hitam Kuda E6 Raja F5 Kuda D4 Raja E4 Kuda E6 Dan H4 Tugas dari pemain putih Gimana caranya untuk bisa menang? Ya tetap menjaga pion ini aja nih Karena pion itu di petak A7 akan lepas Ya caranya agar tidak terkena skak pion ya Hitam Kuda G7 Coba menahan pion Putih Kuda B5 Raja A8 Raja F4 Raja B7 Raja G4 Raja A8 Kuda D6 Raja memukul pion Putih Kuda F5 Coba memberikan jalan bagi pion promosi Hitam Kuda E6 H5 Raja B6 H6 Kuda F8 Teman-teman coba tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh Magnus Carson Di langkah ke-69 untuk bisa menang beberapa langkah ke depan Gimana nih supaya pionnya bisa sekolah? Pause videonya, tulis jawaban kalian lengkap di kolom komentar guys Seperti biasa Yap, kuda D4 Boom Fungsinya adalah untuk menjaga petak E6 Hitam Kuda H7 Putih Raja F5 Ya, pertanyaannya Gimana kalau misalkan Raja ke petak C5 Maka putih akan menang dengan kuda dikorbankan Kuda memukul kuda Pion promosi Jadi, kuda di petak D4 fungsinya sangat bagus sekali Mencegah Raja untuk membantu Dengan Raja C7 masih ada kuda ke petak E6 Hitam Kuda H7 Putih Raja F5 Raja C5 Raja G6 Kuda G5 Raja memukul pion F6 Kuda H7 Raja G6 Kuda F8 Raja G7 Langkah ke-74 Pragnananda menyerah Magnus Kasten memenangkan pertandingan Dan akhirnya Magnus Kasten resmi menjadi juara di Turnamen terakhir Malware The Champion Chester Final Tournament Yap, walaupun masih ada babak berikutnya Tapi Magnus tidak akan terkejar guys Sampai selesainya babak ke-6 ini Dengan selisih 5 poin Dengan peringkat 2 sementara Karena Wesley Soe dan Dudain Ketov Akan memperbutkan tempat kedua Nah, ya lagi dan lagi ya Pertanyaannya adalah Kenapa Magnus Kasten Ngotot banget pengen jadi juara Di setiap turnamen Kalian tahu bahwa Magnus Kasten sudah Mundur dari gelar juara dunianya Dan sekarang setiap turnamen Memiliki arti penting bagi Magnus Kasten Sesuai janjinya dia Dalam statement resminya Ketika mundur dari kejuaraan dunia Dari gelar juara dunia Bahwa setiap turnamen dia masih Dia ingin buktikan kepada Dunia percaturan Bahwa dia masih yang terbaik Itu jawabannya ketika dia ditanya oleh Tania Sajev Setelah selesai pertandingan Gimana menurut kalian Magnus Lovers Dan menurut kalian Sobat Pencinta Catur Apakah Magnus Masih akan berjaya di tahun-tahun ke depan Silahkan berikan komentar yang baik Jangan lupa bantu video ini Biar banyak yang nonton Karena AdSense-nya akan membantu Untuk dunia percaturan Untuk ngadain Liga Catur RL Chess Like itu gratis Subscribe itu gratis Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Dan follow TikTok RL Chess RL Unders Chess Nanti kita mabar lagi guys Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton